Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 Agustus berjudul Menemukan Hati Bapak. Menemukan Hati Bapak. Ternyata hubungan dekat seseorang dengan orang tua di bumi ini juga bisa membangun hubungan dengan Bapak kita di surga, dengan keintiman yang lebih mendalam. Ini berarti kedekatan dan keintiman seperti yang dimiliki seseorang dengan orang tua di bumi. Bila secara konkret terbangun dalam hubungan dengan Bapak di surga. Jadi ternyata hubungan dekat seseorang dengan orang tua di bumi juga bisa membangun hubungan dengan Bapak kita di surga dengan keintiman yang lebih mendalam. Ini berarti kedekatan dan keintiman seperti yang dimiliki seseorang dengan orang tua di bumi bisa secara konkret terbangun dalam hubungan dengan Bapak di surga. Bapak menginginkan hal tersebut. Karena memang orang percaya adalah anak-anaknya. Sesungguhnya ini adalah hal yang lebih luar biasa dari segala hal. Oh luar biasa sekali. Sesungguhnya Bapak yang sering kita sebut-sebut dalam doa, nyanyian, adalah pribadi yang hidup yang mestinya sangat nyata. Sehingga orang percaya dapat merasakan dan mengalaminya secara berlimpah. Tetapi sayang banyak orang Kristen menyebut nama Bapak hanya sebuah fantasi dalam pikiran mereka. Bahkan mereka bisa berbicara banyak mengenai Bapak dan mendiskusikannya. Tetapi Bapak hanya menjadi wacana di nalar mereka semata-mata. Sejatinya mereka tidak mengalami Bapak sama sekali. Sejatinya mereka tidak mengalami Bapak sama sekali. Teori dan kajian-kajian teologi mereka mengenai Bapak sekadar wacana yang tidak pernah dialami dalam kehidupan konkret. Untuk itu kalau kita mau mengalami Bapak, kita harus terus mencari hadirat Bapak setiap hari. Harus ada waktu khusus yang kita sediakan untuk bertemu dengan Bapak. Dari pengalaman ada di hadirat Bapak setiap hari, kita dapat menemukan kedekatan yang semestinya dengan Bapak. Ini membutuhkan ketekunan dan waktu yang panjang. Yakni sepanjang umur hidup kita. Harus diingatkan bahwa belajar duduk diam di kaki Bapak bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita harus membiasakan sampai hal itu menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan bukan kewajiban. Apalagi kalau itu dipandang sebagai kewajiban yang berat untuk dilakukan. Dalam ketekunan ada di hadirat Bapak, kita dapat menemukan dia. Dan akhirnya kita bisa merasakan bahwa itu kebutuhan. Itu menjadi seperti edik, kita akan kecanduan ada di hadirat Bapak di surga. Mungkin kita pernah mendengar atau bahkan sering mendengar mengenai menemukan hati Bapak yang dibicarakan oleh orang-orang yang mengaku orang percaya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menemukan hati Bapak? Menemukan hati Bapak adalah hubungan yang sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Bapak. Yang harus dialami oleh orang percaya. Hubungan yang diinginkan Bapak bisa terjadi dalam hidup kita. Yaitu kalau kita tidak merasa memiliki sesuatu yang dapat membahagiakan hidup kita. Kecuali kehadiran Bapak dalam hidup ini. Mestinya tidak ada lagi yang kita mau capai. Tidak ada lagi yang kita miliki. Kecuali mengerti keendak Bapak dan melakukan keendaknya. Dan ini satu-satunya yang menyenangkan hati Bapak. Dan bagi kita ini harus menjadi satu-satunya agenda hidup kita. Banyak orang Kristen merasa memiliki hubungan yang berkualitas baik dengan Bapak. Banyak orang Kristen merasa memiliki hubungan yang berkualitas baik dengan Bapak. Padahal hubungan mereka belum berkualitas sama sekali. Hubungan mereka sama seperti hubungan anak balita dengan ibunya. Mestinya kita bertumbuh sampai kita mengerti keendak Bapak. Sehingga yang kita persoalkan dalam berusaha dengan Bapak. Bukan lagi kebutuhan-kebutuhan dan berbagai masalah pribadi. Tetapi yang kita pergumulkan adalah bagaimana menemukan keendak Bapak untuk kita lakukan. Orang yang menemukan hati Bapak tidak lagi merasa bahwa dunia ini rumahnya. Jadi orang yang menemukan hati Bapak pasti memperkarakan bagaimana mengerti keendak Bapak. Dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian, ia tidak merasa bahwa dunia ini rumahnya. Itu baru namanya menemukan hati Bapak. Nah orang bicara mengenai menemukan hati Bapak, tapi merasa betah di bumi. Tidak menghayati bahwa rumahnya ada di surga. Nah ini kan bohong. Ini kan penipuan. Ini penyesatan. Orang percaya yang merasa bahwa dunia ini bukan rumahnya. Ini memiliki kerinduan yang sangat kuat untuk pulang ke rumah Bapak. Selain merindukan kehadiran Bapak di rumahnya, juga bisa bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Nah faktanya, banyak orang Kristen yang tidak mampu menghayati bahwa dunia ini bukan rumah mereka. Hal ini terjadi karena mereka telah dipelenggu oleh percintaan dunia. Orang yang terpelenggu oleh dunia berarti dalam cengkeraman keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuan hidup. Tentu saja kasih Bapak tidak ada pada orang ini. Kalau orang percaya sungguh-sungguh menginginkan sebuah hubungan yang sepatutnya dengan Bapak. Kalau orang percaya sungguh-sungguh menginginkan sebuah hubungan yang sepatutnya dengan Bapak. Selain tidak ada lagi yang dapat membahagiakan dirinya, selain Bapak, maka dia akan menjaga kesucian hidup. Dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia ucapkan, dan dari apa yang dia lakukan, saudara. Tentu Tuhan Yesus akan menuntun orang-orang yang sungguh-sungguh haus untuk melakukan kehendak Bapak ini, melalui roh kudus. Sehingga mereka bertumbuh secara benar di dalam Tuhan. Jadi menemukan hati Bapak itu bukan hanya menemukan kasih sayang Bapak. Nah ini, yang harus diketahui. Tetapi menemukan kehendaknya. Dan dengan menemukan kehendaknya, seseorang akan berkerinduan pulang ke rumah Bapak bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara ku sekalian, orang yang menemukan hati Bapak tidak bisa, tidak ekstrim kepada Bapak. Pasti jadi begitu ekstrim. Begitu fanatik dengan Bapak. Ya, maka tidak heran mereka akan menjadi orang yang hidup, berusaha hidup suci, berusaha hidup tidak bercaca, tidak bercelak. Merindukan kerajaan surga. Hatinya dipindahkan dalam kerajaan surga. Dan akan berusaha untuk membela kepentingan kerajaan Bapak ini tanpa batas. Tanpa batas. Jadi bagi dia itu pelayanan bukan kewajiban, saudara ku. Tapi kesukaan. Jiwanya itu memang melayani. Akhirnya, saudara ku sekalian. Menemukan hati Bapak adalah hubungan yang ideal atau sebagaimana mestinya. Yang diinginkan oleh Bapak sendiri. Dan benar-benar, saudara ku, benar-benar dialami oleh orang percaya. Dalam hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Atau hal ini bisa terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Kalau kita tidak merasa memiliki sesuatu yang dapat membahagiakan hidup kita. Ya, kecuali Tuhan dan kerajaannya. Bapak dan kerajaannya. Jadi kalau masih merasa ada sesuatu yang bisa membahagiakan. Dan berharap dengan sesuatu itu dia merasa hidupnya lengkap. Nah, dia tidak akan bisa menemukan hati Bapak. Tidak akan pernah bisa menemukan hati Bapak. Nah, banyak orang menemukan berkat, kuasa, mujizat dari Bapak. Tetapi tidak menemukan hati Bapak. Hati-hati, saudara ku. Jangan sampai kita terjebak atau menjadi sesat di sini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola krasia.